Kelangkaan stok masker dan cairan antiseptik terjadi di beberapa daerah di tanah air. Sementara Presiden Joko Widodo menginstruksikan pihak kepolisian untuk menindak tegas oknum yang menimbun dan menaikkan harga jual masker di luar kewajaran. Stok masker di sejumlah daerah di Indonesia mulai menipis pasca diumumkan ya dua orang Indonesia terjangkit virus corona. Di Bakasar, Sulawesi Selatan, razia dilakukan ke sejumlah apotek dan tempat menjual masker untuk memastikan ketersediaan barang. Saat razia dilakukan, keributan sempat terjadi ketika seorang karyawan tidak terima para wartawan meliput kegiatan razia. Saat razia berlangsung, masker yang sebelumnya dinyatakan habis tiba-tiba diperlihatkan ke pembeli. Di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah pengelola apotek mengaku kesulitan mendapatkan masker dari distributor sejak sebulan terakhir. Permintaan konsumen juga diakui semakin tinggi. Selain langkah, beberapa toko yang masih menjual masker menaikkan harga masker menjadi berlipat ganda. Sejumlah apotek di Bandar Lampung juga kehabisan stok masker sejak tiga minggu lalu. Selain masker, masyarakat kini juga banyak mencari cairan pencuci tangan dan obat peningkatan daya tahan tubuh. Hingga selasa siang, permintaan tambahan masker ke distributor pun belum dipenuhi. Beberapa warga bahkan harus mencari masker hingga keluar Bandar Lampung. Presiden Joko Widodo menyatakan ketersediaan masker dalam negeri saat ini masih mencukupi. Presiden pun menginstruksikan Kapolri untuk menindak pihak yang menimbun masker dan menjualnya dengan harga tinggi. Informasi yang saya terima, stok yang ada di dalam negeri ada kurang lebih 50 juta masker. Saya juga sudah memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan momentum seperti ini dengan menimbun masker, terutama ini masker, dan menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Jadi hati-hati ini perlu saya peringatkan. Ketua Satgas Pangan Polri mengatakan akan menangkap pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok dan alat kesehatan seperti masker dan cairan antiseptik. Pelaku penimbunan akan dikenakan denda hingga 25 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia